Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Post Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai Menko Marves, kaligus Ketua Dewan Penasihat Abdesi belum setujui 10% APBN untuk dana desa. Dilansir dari Tribun News, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang juga Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi belum menyetujui 10% anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk dana desa. Saat ditemui awak media usai acara, Luhut mengungkapkan bahwa permintaan HUT ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, 10% APBN itu baru akan dibicarakan bersama para kepala desa. Sementara dalam pesamputannya sebagai Dewan Penasihat, Luhut malah menyinggung nominal yang selama ini telah dikucurkan untuk dana desa. Selama 8 tahun terakhir ini, Presiden Jokowi telah mengucurkan hampir 500 triliun di seluruh pedesaan. Dari total itu, menurut Luhut, setiap desa berpeluang mendapatkan dana 1 miliar rupiah. Dana itu disebutnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan perputaran ekonomi di desa. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Abdesi, Surta Wijaya, menyampaikan sejumlah permintaan kepada pemerintah. Satu diantaranya yaitu 10% APBN untuk dana desa. Kedua, Abdesi juga mendorong agar pemerintah membuat peringatan hari desa sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa pada 15 Februari 2014. Surta menyebut bahwa dalam prosesnya, pembentukan Undang-Undang Desa tersebut melewati proses panjang dan tak mudah. Sehingga kehadiran aturan tersebut perlu dijadikan sebuah momentum. Kemudian yang ketiga, Abdesi juga meminta kepada Ketua MPR agar tetap mendorong pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Pilkades. sebab ada 7.000 Kepala Desa yang akan habis masa jabatannya pada tahun ini. Baik Tribunar, sedemikian news update pos pelitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.